Ada problem ketika seorang pemimpin baru duduk di satu posisi atau menduduki jabatan sebagai let's say kepala daerah misalnya. Ada mungkin secara niatan atau tidak sengaja mencoba kadang-kadang mengubur legasi atau hal-hal baik yang dilakukan oleh pendahulunya. Apalagi kalau dianggap pendahulunya itu masih punya kesempatan ke depan untuk berkontestasi lagi. Nah ini terjadi, ini kritik untuk semua. Saya tidak mengatakan ini kritik hanya untuk PJ Gubernur Heru, ini juga kritik buat Pak Anies, kritik juga buat Pak Ahok, kritik juga untuk sebelum-sebelumnya. Artinya banyak sekali hal yang saya lihat apa yang baik dilakukan itu kemudian dicoba dikubur. Supaya apa? Supaya ke depan yang bersangkutan tidak lagi mempunyai senjata atau tidak lagi mempunyai sebuah legasi yang bisa diceritakan ketika berkampanye untuk kontestasi yang berikutnya. Nah ini terjadi di seluruh Indonesia. Kita tidak bisa pungkiri termasuk juga partai politiknya, kadang-kadang anggota DPRD-nya juga begitu akhirnya mencoba mendiskreditkan apa-apa yang sudah dilakukan yang baik atau ya sudah kita lupain saja. Supaya orang lupa dengan hal tersebut sehingga ke depan kita tidak mempunyai saingan lagi yang bisa menceritakan tentang keberhasilan apa yang telah dilakukan sebelumnya. Ini yang harus dirubah. Saya melihat, ini bukan kampanye ya, tapi ini tidak bisa dilepaskan dari itu. Bahwa Mas Pramono Anung dan Bang Rano sudah jelas-jelas sejak awal menyampaikan bahwa apa yang baik dilakukan oleh para pendahulunya akan diteruskan. Mereka menyebut soal CFD mungkin yang dimulai di Bang Foke kalau tidak salah ya. Bicara soal Baswe yang dimulai oleh Bang Sutyoso. Bicara soal hunian-hunian vertikal atau rusun awa yang dibangun Ahok dengan biaya yang tidak diambil sepenuhnya dari APBD tapi dari CSR-CSR. Bicara soal JIS. Jujur, saya menyatakan secara jujur dari kemarin saya mendengar kita belum menyusun visi-visi di timnya Mas Prams dan Bang Rano. Ketika bicara JIS, masih bicara soal bagaimana supaya infrastrukturnya diperbaiki sehingga tidak menimbulkan macet ketika ada 40 ribu lebih penonton yang hadir. Ini menjadi problem juga di JIS. Tapi jujur nih saya sampaikan ya, saya gak mau bohong. Belum ada mention tentang Kampung Bayam. Dan saya akan make sure, ini akan kita pikirkan juga. Kalau ada yang menyalahkan, let's say PDI Perjuangan misalnya. PDI Perjuangan meninggalkan Anies Baswe dan Moff, ini maaf saya bicara belak-belakan ya. PDI Perjuangan tidak pernah bersama Pak Anies. Jadi kami tidak pernah meninggalkan. Paham ya? Yang bersama Pak Anies itu PKS, Nasdem dan PKB. Ini kita bicara apa adanya aja. Tetapi, tetapi, bukan kita tidak mencoba mempertimbangkan yang bersangkutan di detik-detik terakhir. Itu satu. Tapi kalau pun tidak jadi, gak fair juga kalau dibilang, lo meninggalkan Anies. Anies kan banyak yang ingin. Ahok kurang banyak apa yang ingin? Ahok itu ketika menjabat, tingkat kepuasan publiknya juga tinggi. Terlepas ada ibu-ibu yang gak suka atau suka, tapi kan ada yang suka. Ada tujuh puluhan persen yang senang. Waktu dia memimpin. Bahkan elektabilitasnya begitu tinggi ketika dia maju dan dia terganjal dengan isu soal agama. Soal apa yang dia sampaikan, mungkin ketelepasan dan juga diedit dan lain-lain. Ini masa lalu ya. Tapi prinsipnya itu. Dan Ahok adalah kader PDI Perjuangan. Dan kemarin ketika proses dari pecalonan, banyak yang demo Ahoker untuk mendesak kami mendukung Pak Ahok. Jadi in all fairness, kalau kita mau adil berbicara soal hubungan PDI Perjuangan dengan Anies Baswedan, kita harus melihat secara besar. Gambar besarnya sebagai partai ideologi satu, sebagai partai kader. Apa sih artinya partai kader? Partai kader ini satu bahwa kami tentunya selalu mempersiapkan kader-kader terbaik kita yang sudah lama berada di partai untuk bisa duduk menjabat di pemerintahan baik itu dipilih atau yang ditunjuk. Posisinya. Artinya sebisa mungkin kita akan mendahului kader. Dan partai ini sudah berdiri sekian lama. PDI Perjuangan bisa dibilang baru berdiri tahun 1999. Tetapi sebenarnya ini kan merubah nama dari PDI yang sudah berdiri selama masa order baru. Jadi bayangkan sudah berapa puluh tahun dibandingkan dengan partai-partai lain. Namun tetap aspirasi masyarakat harus bawah kita dengarkan. Sehingga nama Pak Anies pun masuk ke dalam nominasi beberapa nama yang ada. Namun pada akhirnya ya kita tahu keputusannya tidak ke beliau. Kalau dibilang Pak Anies sudah datang dan lain-lain, Pak Ahok juga sudah datang dan stand by. Dan Ahok menyatakan secara eksplisit kok di publik bahwa dia ingin menjadi gubernur lagi. Jadi bukan enggak gitu dan beliau adalah kader. Jadi intinya mohon maaf kemarin juga saya berada di salah satu stasiun televisi bersama Bang Gies. Ada teman dari PKS. Saya menolak mengatakan dikatakan bahwa PDI Perjuangan meninggalkan Pak Anies. Karena kami satu itu tadi tidak pernah bersama. Walaupun kami pada detik akhir memang mempertimbangkan karena ada suara arus bawah yang inginkan. Tapi yang meninggalkan ya PKS. PKB dan Nasdem. Yang tadi dikatakan suaranya naik karena mendukung Pak Anies. Itu aja. Ini faktanya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.